Akhir Agustus 2022, saudara, sebuah kecelakaan fatal terjadi di depan sebuah sekolah dasar di Bekasi, Jawa Barat, menyebabkan 10 nyawa melayang. Sebuah truk kontener bermuatan besi menabrak sejumlah anak sekolah dan warga tepat di depan gerbang sekolah. Saudara simak berkas buser kecelakaan maut renggut keluarga kami. Terima kasih. Harian itu membayang di Jalan Sultan Agung, Kota Baru, Bekasi Barat. Dalam kondisi kalut, warga coba selamatkan dan evakuasi sejumlah anak dan warga yang jadi korban di seruduk truk kontener bermuatan besi. Saksi mata penyebut, laju truk kontener dari arah Bekasi ini terlihat oleng. Diduga supir mengantuk. Awalnya gini ya, yang melihat jelas kita ketokan, dari jauh dia udah oleng. Mungkin ya, karena ada jalan gudang-gudang itu kaget, cansuknya nanti, buang ke kiri. Jadi kejadian gini. Gini? Kalau remblom, gak mungkin kesini dia, pasti ngambil sana. Jadi kondisinya gimana sih, kalau gak dilihat? Ya, pokoknya semua tuh lumpuk di depan kontener. Dorong, jadi bentuknya, beruntungnya pasti bawa-bawa sedati. Semua disitu. Dari rekaman CCTV, nampak berjejer sejumlah siswa SDN Kota Baru 2 dan 3 yang dijemput orang tuanya. Plus, sejumlah pedagang yang mangkal di depan gerbang sekolah di pinggir jalan Sultan Agung. Tiba-tiba muncul truk kontener dari arah Bekasi menuju Jakarta, dilonong ke badan jalan dan menghantam apapun yang ada di depannya. Truk kontener bermuatan besi itu juga menghantam tiang beton provider BTS hingga roboh dan menimpa satu mobil pick-up yang menyebabkan sang supir tewas di depan. Nah, banyak banget untuk sementara, untuk kita sudah amankan supir, dan nanti untuk supir lebih lanjut akan kita minta keterangan. Kalau dilihat dari tipe jalan, ini juga tidak menurun, dan juga ini ada bekas rem juga, dan ini menabrak orang-orang yang sedang menunggu di halter. Polisi bersama warga berusaha keras mengevakuasi semua yang terlibat dalam kecelakaan. Di tengah kriwaan itu, duka kembali menyeruai. Ya Allah, korban bertambah lagi. Korban mencapai 30 orang, yaitu 20 orang alami luka-luka, dan dibawa ke RSUD Kota Bekasi dan Rumah Sakit Ananda. Sepuluh lainnya meninggal dunia. Empat di antaranya anak-anak sekolah yang langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kota Bekasi. Dugaan sementara, kecelakaan ini dibicu human error. Jalan datar, cukup datar. Nah, kalau perkiraan kami adalah mungkin kecepatannya, tapi kami melihat, untuk sementara yang kami lihat adalah kita personally ada di gigi tiga. Nah, ini kan kami juga mungkin kecepatannya masih di atas 60 km per jam. Nah, ini masih kita juga. Kecelakaan tragis itu meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Di sebuah rumah, tak jauh dari lokasi kecelakaan maut inilah, jenazah Naufal Sidki As Sakit disemayamkan. Bocah tampan kelas 5 SD ini harus yang merayakan hari istimewanya di hari yang kelabu itu. Katanya pas jam istirahat, ya musibah yang terjadinya itu pas jam istirahat, dia mau jajan, tapi dia sempat ke kantin, dari kantin mungkin mau beli jajanan lain keluar, ya itulah terjadi musibah itu. Kelas berapa? Kelas 5. Hari ini ulang tahun, mas. Ulang tahun pas hari ini? Hari ini dia ulang tahun. Sedih, namun mengikhlaskan. Di hari ia dilahirkan, Naufal kembali ke pangkuan sang pencipta. Tabur bunga dan doa bersama dilakukan guru-guru SDN Kota Baru 2 dan 3. Trauma dan kehilangan itu yang mereka rasakan. Mendoakan yang berpulang dan saling memuatkan atas musibah ini. Berta'ziah ke rumah salah satu murid yang jadi korban, Abdul Muis, siswa kelas 6, kembali mengguncang nurani kemanusiaan. Ibu Abdul Muis luruh dalam kedukaan. Ibu Abdul Muis luruh dalam kedukaan. Ibu Abdul Muis luruh dalam kedukaan. Sehingga akan dilangsungkan doa bersama serta dukungan semangat kepada sesuai saat sekolah serta pendampingan trauma. Sementara pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas kesalahan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Supir trailer yang menyebabkan terjadinya laka dan sudah kita tetapkan atas nama AS kita tetapkan sebagai tersangka. Ini kita terapkan pasal 3.10 ayat 4. Keberkelalaian supir pengemudi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjunggu korban kesilakan yang ada di RS Ananda Bekasi. Kang Emil menyampaikan buka citanya dan prihatin atas kejadian ini. Sudah sudah mengirimkan suratnya ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, BPTJ, untuk membatasi warawiri kendaraan berat di jam-jam sibuk di siang hari. Karena bagaimanapun kota Bekasi, kota padat, sekolahnya pasti di pinggir jalan besar, tidak bisa dihindari, manajemen, transportasi, jalan sampai 10 orang lagi. Semoga solusi yang solutif segera bisa diterapkan untuk meminimalisir kecelakaan di masa mendatang.